Pertamaian menjadi kunci penting menyukseskan pembangunan Aceh. Hal itu dikatakan pelaksana tugas gubernur Aceh Nova Irian Shah saat menghadiri peringatan 15 tahun perdamaian Aceh atau yang lebih dikenal dengan MOU Helsinki. Di Melikowali Nangro, Sabtu 15 Agustus 2020, Nova menyebutkan tidak ada cara yang lebih baik dalam merawat damai melainkan dengan menumbuhkan rasa cinta, kepedulian, persatuan, dan kebersamaan. Sejak perjanjian perdamaian ditandatangani 15 tahun lalu, ujar dia pada prinsipnya masyarakat Aceh harus terus berjuang bahu-membahu, merawat damai dengan cara mencegah perseteruan dan perselisihan. Nova juga berterima kasih kepada seluruh tokoh perdamaian Aceh, ketua komite peralihan Aceh, dan seluruh jejaran, para ulama serta unsur-unsur terkait lainnya atas dedikasi dan pengorbanan selama ini dalam mengawal secara intensif keberlangsungan jalannya perdamaian Aceh selama 15 tahun. Sementara itu, Ketua Badan Reintegrasi Aceh, Said Fakhrul Razi, mengatakan, 15 tahun perdamaian harus dimanfaatkan bersama untuk membangun masa depan Aceh yang lebih baik. Sebagai pelaksana kegiatan perdamaian, pihaknya berharap seluruh masyarakat ikut membangun perdamaian ini. Pada perayaan 15 tahun damai, sebanyak 427 masyarakat akan diberikan lahan untuk bercocok tanam. Seremonial diberikan kepada tiga mantan kom bantan. Selain itu, pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 330-1209-2020 tentang pendetapan penerima reparasi mendesak hak korban kepada korban pelanggaran HAM. Sampai saat ini, Said melaporkan bahwa BRA telah mendapatkan data 250 masyarakat yang akan menerima reparasi tersebut. Selain itu, Said juga berharap pada momentum 15 tahun damai Aceh, pembangunan museum perdamaian Aceh bisa diwujudkan. Wali Nanggro Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, berterima kasih kepada jutaan masyarakat Aceh yang telah bersabar menanti dalam menanti perwujudan dari seluruh butir-butir MOU Helsinki. Ia yakin, dengan komitmen menjaga perdamaian, seluruh isi dari poin perdamaian itu akan terwujud. Peringatan 15 Tahun Damai Aceh yang berlangsung dalam wabah COVID-19 dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan di mana para tamu undangan datang memakai masker dan face shield. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri seluruh pimpinan Forkopimda Aceh, Kepala KPA Muzakir Manaf, seluruh pimpinan SKPA, dan ratusan masyarakat Aceh.